Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam sehat selalu Dimanapun kalian berada Semoga selalu sehat Dan dimudahkan untuk Rezekinya Untuk kali ini saya akan berbagi Tentang pengalaman Berternak ayam Hobi Untuk skala Lebih dari 30 ekor Jadi disini Saya Sengaja Men-setting video Agar Pas dengan tampilan youtube Namun mungkin akan terlihat Lebih kecil Jadi mohon dimaklum Dan untuk kualitas video Karena ini video lama Jadi Agak kurang fokus Untuk Di tampilannya Untuk pemberian pakan itu sendiri Saya lakukan Di Dua kali sehari Jadi yang satu kali Dilakukan di pagi hari Kemudian yang kedua Dilakukan pada Sore hari Di pagi hari ini Biasanya tidak lebih dari Jam 8 pagi Kemudian untuk Sore hari Tidak lebih dari Jam 4 sore Namun Apabila terjadi Sesuatu hal yang Mendadak Atau mendesak Sehingga saya memberikan Pakan di waktu Lebih dari jam 4 Itu mungkin saja terjadi Karena Ada halangan Atau kesibukan lain Yang harus dilakukan Terlebih dahulu Sebelum memberi Pakan ayam Di sore hari Untuk Jenis Metode yang digunakan Ini metode lama Yaitu dengan Mengumbar ayam Secara bebas Secara liar Karena Kesehatan yang utama Diperoleh Akan diperoleh Oleh ayam Saat ayam Diumbar secara bebas Jadi akan berbeda Jika ayam yang Selalu dikurung pada Kandang Dengan ayam Yang diumbar secara bebas Di lahan yang cukup luas Kesehatannya pun Akan berbeda Dan untuk Cara main pun Akan berbeda Kemudian Produksi telur Dan juga Interval untuk bertelur kembali Akan berbeda Ayam yang diumbar Lebih cepat bertelur kembali Kemudian lebih sehat Kemudian Lebih Atletis Untuk tubuh Dan tulangnya Lebih kokoh Dan pertanyaannya Gimana jika musim hujan Jika musim hujan Ayam Harus Tersedia Tempat untuk Berteduh Agar pada saat hujan Ayam-ayam Tidak selalu kehujanan Namun Dalam beberapa kasus Ayam yang sering Kehujanan Dengan ayam yang Tidak pernah Kehujanan Itu tentunya Cukup kuat Imunitas yang Sering terkena hujan Namun Perlu dicatat Hujannya Tidak terlalu besar Menimpanya Hanya sekadarnya Saja Dan di Lahan yang luas ini Akan memudahkan Ayam untuk Membangun mentalnya Dan pergerakannya Itu aktif Kemudian Memudahkan untuk Pemberian pakan Jadi kita Pemberian pakan Tidak Harus Dibagi-bagi Jadi Untuk penaburan Bisa dilakukan Di tanah saja Untuk Pertanyaan Apabila Jika ayam Makan Tanah Itu Akan cacingan Itu betul adanya Tapi Bisa kalian Praktekan terlebih dahulu Tidak selalu Ayam yang makan Di tanah itu Ayam Akan Terjadi cacingan Pada tubuhnya Jadi Ayam yang cacingan itu Ayam yang kekebalan Tubuhnya rendah Sehingga Cacing dapat Berkembang biak Dengan mudah Di tubuhnya Dan Akan lebih baik lagi Jika Ayam Tidak makan Di tanah Namun Untuk Ayam yang cukup banyak Kita harus Menempatkan Pakan Wadah pakan Yang Agak banyak Agak besar Dimana-mana Untuk Menuang Pakan tersebut Dan untuk Mengantisipasi Adanya Cacingan pada ayam Karena makan Di tanah Saya Melakukan Antisipasi Dengan Herbal-herbal saja Tanpa adanya Obat dari toko Obat dari Opotek Khusus hewan Yaitu Dengan cara Yang pertama Ketika kita Ada Atau punya Pohon Pepaya Kita bisa Mengambil Daunnya Kemudian Mencacahnya Dan diberikan Langsung Kepada ayam Itu bisa Menghambat Pertumbuhan Cacing pada Tubuh ayam Kemudian Yang kedua Kita bisa Memberikan Herbal Seperti kunyit Untuk Antibakteri Pada tubuh ayam Sehingga Ayam Tidak mudah sakit Dan sebetulnya Untuk Pengobatan Ayam yang sakit Maupun Pencegahannya Semua itu Tidak Sulit Jadi Semua Hampir ada Di Dapur rumah kita Seperti Pemberian bawang putih Itu sangat baik Kemudian Pemberian kunyit Jahe Kemudian Kencur Kemudian Kalau Misalkan Ayam Cepat bertelur Atau bertelurnya Banyak Bisa juga Kita menggunakan Air cucian beras Dari dapur Untuk Mencampur Rekannya Kepada Pakan yang Akan Di Aduk Dan diberikan Tentunya Untuk pakan basah Kalau untuk pakan Kering Itu sendiri Kita yang terbaik Adalah Pura pabrikan Dengan dicampur Dengan Bahan-bahan yang lain Seperti Gabah Atau beras Yang masih terbungkus Kemudian Jagung Kemudian juga Bisa dengan Kacang hijau Kemudian dengan Bahan-bahan yang lain Seperti Brand polar Atau Kita bisa Menambahkan Ampas Tahu Atau Parutan Singkong Bisa juga Karena Untuk ayam dalam Masa pertumbuhan Itu sah-sah saja Namun ketika Untuk masuk Ayam Rawatan Selamat menikmati Selamat menikmati